Kabupaten Tuban sendiri akan melaksanakan elektronik delangnya, incar, dan mengedepankan secara jelas tujuh potensi kecelakaan lokalitas, odol, kemudian melawan arus, jol, over, kan gitu loh. Kalau secara ini mobile, di seluruh wilayah di Kabupaten Tuban akan menjadi sasaran kita. Terima kasih telah menonton! Operasi Sebra tahun 2023, waktunya mulai hari ini, tanggal 4 September, nanti akan berakhir pada 17 September 2023. Titik fokus dari operasi kegiatan ini adalah operasi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, dan Tuban sendiri akan melaksanakan elektronik delangnya, incar, dan mengedepankan pembinaan atau edukasi kepada masyarakat untuk tertib dan taat pada aturan lokalitas. Nasarnya jelas tujuh potensi kecelakaan lokalitas, odol, kemudian melawan arus, jol, over, kan gitu loh. Kalau secara ini mobile, dari seluruh wilayah di Kabupaten Tuban akan menjadi sasaran kita. Tapi kita akan kedepankan dari itu, tidak melakukan tilang secara manual. Ini misalnya ada pus dikejar, nggak pakai helm, melawan arus, tilang ya. Tapi tilang secara elektronik, sehingga kami depankan elektronik tilang, kemudian dan juga mengedepankan edukasi kepada masyarakat tertib dan taat pada aturan lokalitas. Kalau yang di jalan belum ada, kita memberikan kendaraan yang kita miliki. Berapa kendaraan yang di sejarah? Satu aja. Terus sudah dorong ke pemerintah daerah untuk melengkapi atau memohon kamer yang ada di kotas, menurutnya masih belum berlaksana, nanti kita akan dorong kembali supaya ada titik-titik yang sudah dapat dimanfaatkan untuk incar. Sehingga polisi-polisi tidak perlu milang secara manual, tapi menggunakan aplikasi dan elektronik yang ada. Penekannya adalah semua masyarakat taat dan patuh kepada aturan berlalu lintas, sehingga meminimalkan kecelakaan, pelanggaran yang berdampak kepada jiwa maupun harta benda ataupun yang lain. Kalau penanganan sepeda listrik itu, nggak? Sampai sekarang aturan hukum yang mengatur sepeda listrik, sehingga kita melakukan teguran-teguran simpatik kepada masyarakat agar berhati-hati. Agar berhati-hati ketika mengendarai sepeda listrik di jalan raya. Karena sangat rentan, sangat rawan. Tidak ada bunyinya, tapi kencang, nggak ada bunyinya, tahu-tahu jelonong, sehingga ini sangat berpotensi kecelakaan. Kalau motor, jelas ada belnya titik-titik dari sepeda, nggak ada. Tapi ya kita hitungnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.